Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan pihaknya mempercepat penanganan Tanggul Sungai Citarum yang jebol. Jebolnya Tanggul Sungai Citarum mengakibatkan ribuan warga di dua kabupaten terdampak banjir. Banjir akibat jebolnya Tanggul Sungai Citarum di sembilan desa di bekas Jawa Barat sudah surut. Aktivitas di desa Sumber Urib salah satu wilayah banjir terparah karena paling dekat dengan titik jebolnya Tanggul berangsur normal. Sejumlah warga desa di kecamatan Pebayuran memilih kembali ke rumah dan membersihkan sampah sisa banjir meski air dan listrik belum berfungsi. Warga beraktivitas dengan penerangan seadanya menggunakan lilin. Walaupun perbaikan Tanggul belum bisa dilakukan, sejumlah alat berat mulai didatangkan. Akses jalan menuju kampung Babakan yang tadinya terputus kini sudah bisa dilalui kendaraan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meninjau langsung lokasi jebolnya Tanggul di perbatasan kampung Kongsi dan kampung Babakan desa Sumber Urib menyebut perbaikan Tanggul sedang dilakukan. Mengurangi banjir itu sudah dikerjakan. Ada yang 100% membelokkan sungai misalkan di Citarum. Itu pekerjaan 2 tahun, selesai tahun ini. Kapan-kapan silahkan datang lihat bahwa pemerintah bekerja. Ada yang baru 50% itu bendungan sada warna. Kalau itu selesai akhir tahun, insya Allah subang berkurangan. Yang kali Bekasi baru dimulai lelangnya Januari ini kan, dari dua sungai. Kalau setahun beres, insya Allah subang. Jadi, semua pengurangan banjir itu ada. Tapi selama itu belum 100% yang bisa kita siapkan adalah tanggap darurat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengunjungi lokasi Tanggul Sungai Citarum yang jebol. Ia berharap perbaikan Tanggul bisa segera dilakukan agar warga bisa kembali beraktifitas dan tak perlu khawatir akan terjadinya banjir susulan. Kepolisian dan TNI menyiapkan 16 posko pengungsian bagi 13 ribu warga yang terdampak. Kedepan, kita akan terus mendampingi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka segera mengembalikan situasi yang ada, mengkomunikasikan dengan instansi terkait untuk segera dilakukan langkah-langkah terkait dengan bendungan yang jebol. Tadi juga Pak Kepala Desa sampaikan bahwa mohon untuk bisa segera dikomunikasikan sehingga bendungan yang jebol bisa segera diperbaiki. Kita juga sudah mendapatkan info dari Kementerian PUPR pun juga sudah menurunkan tim dan mudah-mudahan segera bisa diperbaiki dan masyarakat bisa kembali beraktifitas normal. Tanggul sungai Citarum jebol sejak hari Minggu kemarin. Benjir mengakibatkan warga di puluhan kecamatan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Bekasi dan Karawang, terdampak. Puluhan ribu warga terdampak benjir di dua kabupaten ini. Benjir juga memutus akses lalu lintas yang melalui Bekasi dan Karawang. Tim Liputan, Kompas TV Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan kembali terjadi selama tiga hari ke depan. Warga diimbau untuk waspada akan kemungkinan datangnya banjir. Potensi hujan sedang hingga lebat diprediksi terjadi di sejumlah titik di Indonesia. Hari ini hingga tanggal 26 Februari. Sementara untuk wilayah Jabodetabek diprediksi akan kembali diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat pada 24 dan 25 Februari atau Rabu dan Kamis. Wilayah Indonesia yang berpotensi hujan sedang hingga lebat antara tanggal 23, 25 Februari 2021 perubah di waspada antara lain, sebagian besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Solusi Selatan, Solusi Bagian Tengah, Solusi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan untuk wilayah Jabodetabek perlu diwaspadai peningkatan potensi hujan sedang hingga lebat antara tanggal 24 dan 25 Februari 2021. Tingginya curah hujan dalam beberapa hari ke depan harus diwaspadai akan kemungkinan terjadinya banjir kembali. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta berupaya meningkatkan daya tampung air mulai dari memperbanyak sumur resapan, peningkatan jumlah pompa air, hingga grebek lumpur. Dan yang perlu, selain melaksanakan terus program-program yang ada, sekarang yang paling penting untuk menyikapi dua hari ke depan, dan satu minggu nanti yang menurut BMKG juga akan ada lagi hujan ekstrim di akhir bulan atau di awal bulan depan, yang kita lakukan sekarang diantaranya selain terus mengoptimalisasi daya tampung air ditingkatkan dengan pengurukan, codetan, dan olakan, dan lain-lain, kita sekarang mengutamakan keselamatan warga. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menilai saat musim hujan tiba, Jakarta memiliki beberapa tantangan, mulai dari banjir ob, banjir lokal, serta banjir kiriman dari hulu. Tim Liputan, Kompas TV Banjir yang merendam wilayah Kabupaten Karawang sejak lima hari kemarin mulai berangsur-surut, meski berangsur-surut masih ada ratusan rumah warga yang terendam banjir. Ratusan rumah warga di desa Karangligar, Teluk Jambai Barat, Karawang, masih terendam banjir akibat luapan sungai Citarum. Banjir sebelumnya menggendangi rumah sampai ketinggian 3 meter. Sebagian warga masih bertahan di posko pengungsian, sebagian lain mulai pulang untuk membersihkan rumah. Meski sudah bisa beraktivitas, warga mengaku masih membutuhkan bantuan makanan dan juga kebutuhan lain. Kondisi perabotan rumah yang rusak membuat warga harus mencari makanan sehari-hari di posko pengungsian. Untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Adi, jadi saat ini apa yang paling dibutuhkan oleh warga, baik mereka yang sudah kembali ke rumah mereka dan juga mereka yang masih bertahan di posko pengungsian? Pas kali siswari dan juga saudara, selamat siang. Saat ini warga yang mengungsi, yang bertahan di pengungsian maupun yang sudah kembali ke rumah, ini masih membutuhkan sejumlah bantuan. Utamanya adalah makanan, kemudian air bersih, dan obat-obatan serta pakaian layak pakai. Ini diakibatkan karena ada beberapa wilayah yang sudah mulai berangsur-surut, namun demikian rumah-rumah warga ini masih dalam kondisi berantakan pasca terendam banjir hampir lima hari tersebut. Hingga sejumlah perabotan rumah seperti pakaian, dapur, alat dan peralatan sejenisnya ini rusak dan kosor dan memerlukan upaya untuk dibereskan atau bersihkan. Oleh karena itu, selain makanan, air bersih juga menjadi salah satu kebutuhan saat ini dibutuhkan oleh warga untuk warga terdampak banjir di sejumlah kesamatan, salah satunya di kesamatan Teluk Jambi Barat di Kabupaten Karawang ini. Untuk bisa memenuhi kebutuhan makan, para warga TNI, Polri, BBBD, dan pemerintah tetap masih menyiagikan dapur umumnya di lokasi terdekat dari lokasi banjir. Seperti tempat yang melaporkan ini adalah lokasi ketersedianya dapur umum. Di sini aktivitas TNI, Polri, maupun relawan selama 24 jam untuk bisa melayani para korban banjir, terutama untuk kebutuhan makan yang hingga saat ini masih tetap dibutuhkan oleh para korban banjir. Pasalnya, seperti yang saya sebutkan tadi, baik yang sudah kembali maupun masih bertahan, ini sangat membutuhkan bantuan tersebut karena mereka belum bisa melakukan aktivitas apapun selain menunggu dan membersihkan sisa-sisa banjir yang terjadi sejak 5 hari hingga hari ini. Jadi tadi yang dibutuhkan adalah makanan, lalu obat, dan juga air bersih. Itu yang terpenting. Nah, Adi ini Presiden infonya akan meninjau kondisi warga di sana. Wilayah mana saja yang akan dikunjungi oleh Presiden? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa rencananya, Presiden akan mengunjungi langsung tanggul jebol di wilayah pebaruan Kabupaten Bekasi dan ke Karawang ini hanya transit dan sedikit meninjau lokasi-lokasi tertentu. Namun demikian, itu masih tentatif. Tujuan utama dari kedatangan Presiden adalah meninjau tanggul di pebaruan yang jebol beberapa waktu lalu akibat debit air yang melebihi kapasitas sungai tersebut. Dan rencananya itu akan dilakukan pada siang nanti. Dan saat ini upaya-upaya pengamanan menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo telah dilakukan balik dari TNI, Polri, yang telah bersiaga di jalur wilayah Kabupaten Karawang maupun di wilayah Kabupaten Bekasi. Dan untuk menyambutnya harus lalu lintas di sekitar jalur sudah diseterilkan agar perjalanan Presiden Joko Widodo lancar tanpa hambatan, Pak Cali. Nah kalau bicara soal tadi jalur lalu juga lalu lintas ini ada jalan penghubung Bekasi-Karawang yang sebenarnya terputus. Ini sudah bisa dilalui ya, Adi? Hingga saat ini jalur penghubung Pantura dari Karawang ke Bekasi maupun sebaliknya masih dalam kondisi perbaikan. Namun pihak Pemda Kabupaten Bekasi ini membuat jalur darurat. Dan ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan kecil. Dan untuk kendaraan-kendaraan besar lain seperti truk dan bus lainnya ini oleh pihak kepolisian dari saat lantas Polres Bekasi ini dialihkan ke jalur soal Jakarta-Citampek. Amblesnya jalur di wilayah perbatasan Karawang, Bekasi tepatnya di wilayah Bekasi. Ini terjadi akibat dari terjangan air hujan yang meluap hingga membuat ambles lokasi atau jembatan di wilayah Kabupaten Bekasi tersebut. Sempat putus beberapa hari oleh ketinggian air yang hampir mencapai 1 meter yang kemudian setelah surut diketahui bahwa jembatan tersebut ambles dan memerlukan perbaikan dalam beberapa hari ke depan. Namun saat ini progres yang kami lihat, proses perbaikan masih terus dilakukan, dikeput dan diupayakan tidak lama. Jelur yang menghubungkan antara Bekasi, Karawang dan sebaliknya ini bisa dipungsikan kembali. Terakhir, Adi, ini status tanggap darurat banjir di Karawang diperpanjang. Nah, yang jadi fokus pemerintah saat ini apa saja? Fokus penanganan pemerintah pada banjir yang terjadi di Kabupaten Karawang ini pemenahan-pemenahan jumlah infrastruktur yang rusak. Pasalnya dampak dari banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Karawang selama dua kali berturut-turut di bulan Februari ini banyak merugikan sejumlah fasilitas umum. Kemudian banyak rumah-rumah juga yang rusak dan beberapa fasilitas umum juga yang rusak oleh Karneno. Saat ini penanganan para korban banjir seperti mencukupi segala kebutuhannya, memperbaiki infrastruktur, serta melakukan pencegahan terjadinya kembali. Minimalisir dampak dari banjir tersebut, terus dilakukan. Seperti melakukan upaya-upaya normalisasi sebenar istik agar banjir yang akan prospensi terjadi berdasarkan perkiraan BMKG yang kemungkinan akan terjadi kembali suruh hujan cukup lebat, ini bisa diminimalisir. Selain itu, antisipasi dan himbauan juga terus dilakukan oleh TNI Polri Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mengingat berdasarkan tadi perkiraan cuaca pasti ada prospensi hujan. Oleh karena itu, jangan sampai peristiwa warga terjebak banjir ini terjadi kembali. Pasalnya beberapa hari kemarin, banjir yang cukup cepat merendam wilayah Kabupaten Karawang ini banyak warga yang terjebak banjir. Namun dengan kesigapan dari TNI Polri, kemudian pemerintah daerah, serta relevan untuk mengevakuasi warga, seluruh warga Kabupaten Karawang di Jawa Barat ini selamat dari banjir. Terima kasih. Adi Wahadi melaporkan langsung kondisi banjir langsung dari Karawang, Jawa Barat.